Gedung penguji kendaraan bermotor akan segera dilengkapi dengan pengadaan jaringan aplikasi atau sistem informasi manajemen yang langsung terhubung ke pusat untuk dapat mengoperasikan alat pengujinya dan direncanakan akan diresmikan tahun ini. Gedung penguji kendaraan bermotor yang sudah lama tidak difungsikan akibat banyak fasilitas yang belum memadai, tahun ini akan diupayakan untuk pengadaan jaringan aplikasi atau sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kawabalai Manokohari, Albert Simatupang, mengatakan penguji kendaraan bermotor direncanakan akan dibuka kembali tahun ini. Kendala juga dirasakan dari anggaran yang harus dipangkas untuk penanggulangan COVID-19 di mana untuk pendanaannya menggunakan anggaran otonomi khusus sebesar Rp 480 juta. Untuk anggaran yang ada, akan dialokasikan untuk pengadaan jaringan aplikasi atau sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara komputerisasi tanpa lagi secara manual untuk terkoneksi langsung ke pusat. Ya, jadi keberadaan pengujian kendaraan bermotor kita ini, itu memang kita rencanakan tahun ini akan dibuka kembali. Setelah dibuka palang tahun 2017 itu, rencana kita bersama-sama dengan Pak Bupati, kita rencanakan di tahun ini. Di tahun ini, namun karena di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, sehingga anggaran-anggaran yang sudah diperlukan itu masih ada pemotongan-pemotongan, ya. Karena COVID-19 di sumber anggaran otsus. Kebetulan yang PKB ini, pengujian kendaraan bermotor ini, sumber alopasi anggarannya di otsus. Albert menambahkan, jika sudah dapat digunakan dengan jaringan aplikasi atau sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor, diharapkan dapat segera dibuka dan diresmikan tahun ini oleh Gubernur Papua Barat Domingos Balacan dan Bupati Manokwari, Hermus Indo. Dikarenakan kebanyakan peralatan dan fasilitas di gedung penguji kendaraan bermotor ini berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat. Yang penting, proses pertama itu, prioritas kita launching dulu. Jaringan sudah ada semua, ya. Itu ya, Pak Bupati. Dan rencana kita akan dilaunching oleh Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Karena alat-alat yang ada di situ kan bantuan dari Provinsi Papua Barat. Sekitar kurang lebih 5 M. Sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor ini merupakan aplikasi offline yang terhubung dengan jaringan komputer yang terkoordinir dan terstruktur untuk menguji kendaraan bermotor dalam mengetahui standar kelayakan sesuai jenisnya. Gemelin Bangun mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.